Kau isikan kata cirat Kau telah percikkan rasa sayang Pastikan kita sedih lama Kau telah percikkan rasa sayang Ini yang punya nih Duta Apa kabar Duta Apa kabar Dut Ros 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 Kak Ros ipin upin tak ikut Kak Ros Mana aja Tentang buat Baru 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 dan nyanyi Oh belum bisa lakukan selanjutnya Selam 7 Selam 7 Selam 7 berapa? 7 Jadi omongin 7 ya dong Kan gue lama di Indonesia Susah ngomong 7 Mohon maaf Mohon maaf nih temen saya Nyanyiin lagunya disitu Jadi enak Jadi ga enak Jadi ga enak Jangan juga Cing udah senang Cing malunya ada tamu Ngapain disini Eh lupa Sebelum gue salah Poging dulu dong Sampai yang ada Sipet senang Poging Selam buat selam Selam buat selam 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 Gak kangen sama Duta eh? Iya betul Dut Eh? Duta Dut 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 Dikit lah Dut 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 Selamat menikmati. Silahkan tidur. Saya mau buka acara dulu sebentar ya. Penonton penonton! Selamat menikmati! Apa kabarnya? Sehat? Ini yang guning-guning dari Pasundan. Garut. Tau dong? Tau. Makanan khas Garut? Apa? Cireng. Cireng lah di Bandung, Cinok juga banyak. Dodol. Makanya ada istilah Dodol Garut. Nah kalau Dodol yang di Jakarta, Dodol Betawi. Dodol Betawi. Kalau yang di Medan? Medan. Tapi terima kasih udah datang jauh-jauh kesini. Buat pemirsa di rumah, Selamat berjumpa lagi tentunya bersama saya. Asep Domba. Dan juga konsultan pos kita. Nanang Kambing. Kita berjumpa lagi di... Ini Talkshow! Raya Musik! Raya Musik! Raya! Raya Musik! Raya! Raya Musik! Duta Mojo. Ahdiyat. Oh bukan Ahi Naya. Alhamdulillah. Biasa aja ga usah pake kolak-kolak begitu. Ahdiyat Duta Mojo. Oh biasa. Kekirain ada ini nya. Ahdiyat. Semua ahdiyat Duta Mojo. Engga di tengah, ga mojo. Itu pojok. Itu mojo. Emang belek di pojoknya. Gimana usaha restorannya? Masih jalan. Masih jalan. Wah restoran. Restoran mah kebagusan. Warung. Warung. Oh bukan restoran. Belom lah. Belom. Doain aja jadi restoran. Warungnya segitu gimana? Hah? Segitu restoran. Segitu restoran. Lumayan lah. Lumayan. Udah berapa cabang? Oh engga baru satu. Baru satu. Di daerah mana? Ada di Jogja. Oh di Jogja. Oh saya kira ini di Jakarta. Jakarta ga buka juga? Belom. Oh belum. Ya bantuin besok ya. Oh yuk siap siap. Tapi dia akan menyebar dengan sendirinya Le. Awalnya di Jogja dulu. Begitu Jogja udah bagus. Baru buka cabang lagi ke tempatnya. Kayak lu ya. Bikin warung makanan. Set. Bangkrut. Ude. Hahahaha. Kalau. Era sini terlihatnya kalem, medium, medium. Gak tau bang air. Tapi ternyata katanya ngefans banget sama Richie Sambora. Pemain gitar. Ya. Ya. Dari kecil memang ibu saya yang suka duluan. Oh ibunya? Terus anpean sendiri kok? Ikut-ikut, jadi ikut-ikut. Terpengaruh. Saya suka banget sama Bon Jovi, tapi begitu ketemu sama Brian, ternyata dia lebih gila sama Bon Jovi. Oh dia gila ya? Iya, lebih gila. Maksudnya ngefans, bukan ngefans. Tadi dia bilang, dia lebih gila daripada saya. Ngefans-nya ya? Memang betul, Bon Jovi itu menurut saya luar biasa sekali ya. Tapi Eras gak tau kan, nama kecilnya Bon Jovi siapa? Sule kasih tau, Le. Sule yang ngerti, saya tau. Bon Jovi itu lama di Sukawening. Iya. Iya. Awalnya dulu sebetulnya namanya Maman Jabron. Ganti nama Bon Jovi. Tadinya mau Buan Kacang. Kacang-kacang, Buan Jovi. Gimana ceritanya tadi? Katanya suka main-main pakai sapu, begitu. Kan kalau namanya belajar musik itu kan bukan cuman belajar gitar, chord atau apa. Tapi mendengarkan dan juga bergaya. Jadi awal saya bermain musik itu karena God Bless dan Bon Jovi. God Bless, Ahmad Aljabar ya. Ahmad Aljabar ya. Enggak. Ngapain saya cuma dua itu, Ahmad Aljabar? Ya, Arar sama emas saya suka itu, dua band itu. Kalau dulu God Bless, terus GONG 2000 ya? GONG 2000 saya udah agak besar tuh SMP kali. Kalau God Bless kan saya masih SD ya. SD. Dan Bon Jovi juga saya masih TK. Wah, tua banget ya. Waktu Eros TK, Bon Jovi itu masih baru kuliah lah. Cuman sempet D.O. Karena sering bolos dia. Bon Jovi D.O ya? Bon Jovi itu. Itu ada pitaknya dua di sini. Gue mah kenal banget sama Bon Jovi. Adam, kalau Adam. Adam. Yes. Ngapain Inul nih? Kalau lagi mau keluar deh. Bukan. Kalau Adam Inul yang kumisnya kayak Gagang Jopo. Oh ini Adam Muhammad Subarkas. Panggilannya Adam. Katanya Adam ini adalah food travel. Food tester sih. Food travel. Food tester. Food container. Oh gede dong ya. Masuk-masukin makanan aja. Oh. Tukang punya makanan. Apapun masuk ya. Pantesan tadi pas begitu. Musa aman. Udah seraman dulu. Ini di belakang gak ada tadi. Ambil aja makan gak apa-apa. Oh ya udah. Boleh ya? Udah dua bulan yang lalu ya? Enggak. Setahun. Nah itu. Adam tuh biasa deh. Menghormati tuan rumah. Biasanya dia makan dulu isinya lama-lama potolnya dimakan. Lu bukan menghormati tuan rumah. Oh istilah orang Garut merwong. Ternyata Brian ini aktor ya. Kenapa jadi tukang kegebung. Dulunya aktor katanya. Oh iya tuh. Saya baru tau tuh. Oh iya? Iya. Samohung. Tapi bener dulunya aktor apa gak? Bayar 5 ribu. Oh iya. Iya loh le. Tapi Samohung tuh terkena loh. Dia itu salah satu pelatihnya Jackie Chan. Iya. Samohung itu. Tapi bayar lah gak sih. Kasihannya. Ini Jackie Chan nya. Pak kakak nya tuh mengkicer. Gimana awalnya kok bisa jadi pemain drum gitu gak? Gak jadi pemain gapleh gitu. Maksudnya karirnya gak di tempat lain. Awalnya bisa diceritain gak? Dulu awal-awal sih pengennya kayak anak-anak yang lain ya. Main basket, main bola segala macem. Tapi akhirnya ya nemu nyamannya di drum. Sudah berapa lama anda berkecimpung di dunia drummer? Jadi sejak saya main drum. Ayah saya. Ayahnya menyuruh untuk bermain drum apa dorongan keinginan sendiri? Sendiri sih. Sendiri. Sudah berapa lama gak ketemu sama ayah? Sejak tadi pagi. Sejak tadi pagi. Sejak lebar. Vokalist. 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 Vokalist pake app. Vokalist. Vokalist. Sebelum ente jadi vokalist. Vokalist. Katanya jago basket. Hah? Jago basket. Enggak sih. Itu image aja. Saya banyak main sama anak-anak basket. Tapi saya sih main sih kagak. Jadi dari dulu main basket? Saya julukannya dulu camat. Apa itu? Cadangan mati. Gak pernah dimainin saya. Pake kostum iye main kagak. Pas ya. Camat. Camat riwayatnya gak main-main. Iya pokoknya bener. Pantusan sekarang bikin restoran ternyata main basket jago ya. Iya. Jadi menu andalan saya. Oh gitu ya. Basket rasa pedes. Masih. Masih masih. Masih masih. Masih masih. Masih masih. Kalau Eros ini ada unik dari Eros. Kenapa? Eros ini paling suka makan gulali njot. Bener ya? Gulali njot. Gulali njot. Gulali njot. Saya baca di google. Oh iya iya iya. Kenapa suka gulali njot? Apa suka njotnya apa gimana? Karena manisnya. Ya dari kecil memang suka manis. Ya coklat ya gulali ya semuanya. Suka-suka. Suka yang manis-manis ya. Mudah-mudahan gak terkena diabetes ya. Nos. Sekarang gak suka. Udah suruh ngurangin manis. Style. Style. Weh. Bang. Uish. Bang bang saya ini. Ya. Ya. Kenal gak? Gakau. Coba siapa. Grup apa grupnya? Selawon Seven. Siapa aja coba kalau kenal. Ini Eros. Duta. Bryan. Adam. Uish. Apalah. Saya dulu ini tuh bandnya namanya bukan Selawon Seven. Apa man? W. H. Y. King. Wah itu. Bener. Wah iya. Kok tau. Hebat mama pasti. Baca deskripsi. Woy. Saya dulu masih 21 Jump Street. Woy. Gini. 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 21 Jalan. Uuh. Ada Sakti ya pasti. Ada Sakti ya. Ada Sakti ya. Sakti sekarang ini nih. Jem Rosan disini. Eh. Sakti. Kera itu mah. Eh bu. Berasa Sakti. Eh beda. Beda. Itu juga berewakan nih. Lek bukan. Sakti. Ini pakai peci sekarang. Oh gitu. Oh iya. Mamang berarti tau dong kalau? Tau lah lagu-lagu Saya mah taunya yang Aku mundang Itu suka dipakai lagunya kalau di eliminasi Itu suka dipakai Itu bawa Aku pun sedih Bawa itu bawa apa? Bawa koper Hebat ini lagunya Itu banyak dipakai-pakai memang lagu itu pada saat eliminasi Sama ketika lembaran Jadi orang-orang mau pulang Oh Moody Itu berguna lagu itu bermanfaat itu Pas begitu ini dramatis ya Pas begitu Bis Moody begitu Aku pulang Sloposen gitu ya Pas begitu ga liat bisnya Udah pergi Itu memang salah lagunya Aku muntang kalau muntang Megang Ya kan karena pusia Pusing Kamu bawa apaan itu? Engga ini mah Ya saya tadinya mau Kalau misalkan saya lawan Seven perlu vokalis gitu lagi Tanya dulu dulu tanya boleh gak Jangan vokalis atau backing Tanya sama yang lain Tes dulu deh Coba tau lebih bagus daripada saya Ya ga usah di tes lah saya ini udah masuk ke audisi rocker baik-baik Ini masuk saya 200 besar ya Itu sertifikatnya Audisi rocker baik-baik Rocker baik-baik 2014 Selamain lah 200 besar Tapi harus di tes dulu nih Eros yang tukang ngetes Iya dong tes Cek cek nyanyi dong nyanyi Dom dari gata Zado Re Hari sudah sore Mi biasa dengan Fa So Fa Mainkan lagi Fa So Matu Doko Uwe La Alin dan Viola Siapa Satu Kematu Surat Baik Baik Banyak sih lagu-lagu memang masih kurang Ya Coba lagu lain-lagu lain Lagu lain Suara Dengarkanlah aku Apa kabar Hai Aku kurang man ini harus meyakinkan Kalau Ya jadi backingnya lah Ya jadi backing justru lo harus lebih Bagus biar menempel sama suara duta Jadi harmonis Ya duta di atas saya dibat Gitu Gak bisa kalau backing harus disitu Oh Asmuni Tuti-tuti 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 Gimana? Boleh-boleh Boleh ya? Tuh boleh bisa Sip lah Memang ya Tak matanya Tak terarah Sip 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 Ternyata Banyak Ternyata Hero kami Ternyata Tegur sapa Walau semua Menatapnya Berlahan lemas Mengelusuri Ya He He Teman Enggak Mau lihat video klipnya enggak Ada Ada Oh yang zaman-zaman dulu Iya Enggak tahu zaman dulu Pokoknya ada nih Nih lihat nih Penampilan secara on 7 nih Waktu zaman dulu nih Ini dia Nih Tuh Aku Pelan Berjanji Akan selalu Menjagamu Bersama Kita Padahal Yutan Dan Aku Anda Karena Kau Telah Tercipta Ah Ku Betik bintang Untuk kasih mengajari aku Untuk jadi pejabatanku Mungkin terlalu lama Aku tak bersembunyi Mohon Tuhan Untuk kali ini saja Beri aku kekuatan Masih jaman-jaman masih pada cungkri Kayak lu dulu Lu dulu setingkir Lu kan belah tengah gitu Tapi Kalau liat-liat kayak gitu gimana perasaannya Kayak inget-inget jaman dulu gitu Suka malu gak? Iya Kalau aja gitu gue suka Gak mau lagi nonton yang dulu dulu tuh Karya tapi itu Iya cuman kan lucu aja gitu ya bos Kalau lucu mah tinggal ketawa nanti Angan gue kan masih kurus sekarang Bulet banget 5 ribu Emang kenapa dan dulu kan kurus nih Kenapa sekarang jadi Tadi kan udah tau tadi food traveler Oh gara-gara itu Saya kira ini sengatin tahun Tapi yang masih badannya gak berubah eros ya Eros Eros masih tutup Ada apa fitness mungkin Saya seminggu Seminggu itu ada tujuh Sorry Tujuh hari Dalam seminggu Tiga hari itu saya mandi Gimana 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 Emang kalau misalkan gak mandi Bakal ngembang gitu Maksudnya yang ditanyain Pak Aji itu Kenapa masih Seperti ini itu badannya Dari dulu sampai sekarang Genetik dan air putih Air putih Masuk cebong-cebongnya Emang gimana masih mau ikut Mau itu udah dikasih perubahan Ya udah kasih ininya kartu namanya nanti Man penampilan dirubah man Kalau mau jadi vokal Itu Gak mau latihan dulu lah Ini olah vokal Tapi kostum juga penting Masa pakaiannya begini Duh duta Duh Pake celna pendek dulu Kayak cabai-cabaian Lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita masih judi panjang umur dan diberi kesehatan Amin Bisa kita ketemu sama kawan-kawan kita Amin Kebetulan saya dateng di ada ya Lagi keluar Lagi keluar Di dalam Ya mungkin lagi di dapur kali Atau gak lagi Gatau arisan kayaknya Mami arisan Jadi saya mau memberikan ini bunga Karena cinta Iya Tapi maminya lagi arisan Biar bagaimana kita harus Ya kalau ketemu mah gampang Cuman maminya gak ada Tapi kalau mau ditipin Ke saya aja titipin bunganya Bunganya buat Mami Jadi di dapur Arisan 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 te Hei Hei Wah mampet lagi kupingnya Emang tiap hari mampet Penemun di arisan ya Ada di dapur Tuh Bohong lo Tuh Yang bohong siapa Enggak ada Emang gak ada Tadi kan bilangnya Arisan Ngeloyong aja sono Ya cuma bohongin gue le Bukan masalah bohong Bukan RT Tau Tau RT Cuman yang salah Pak RT Sekali lagi lo Lo mohongin gue Tau sendiri lo Dari gue kesel Mami gak ada dikata ada Bawa nih Padahal ini satu komplek ini udah demo Dia mah anteng aja gak denger Turun Pak RT turun Wah rame-rame potong padi nih Saya mau latihan dulu nih Oh oke siapa Penampilan Sukses Jangan lupa Jangan bagus-bagus Saya mau Saya mau latihan ke Purwacah Kakak dulu Purwacah Kakak Purwacah Kakak Kakak Nyetri Utam Purwacah Kakak Kalau Kakak itu Bukunya Pak Rohman Di Bandung Ya Mang sami lewat Rumahnya Pak RT rubuhin Rek Quiz Twitter dulu Nek Oke kita quiz Twitter dulu Pertanyaannya Sule titik-titik Saat Mang Saswi diterima jadi vokalis Sila on 7 Mengsyong ke Ad ini underscore talkshow Dengan hashtag Ini talkshow net S-O-7 Sela on 7 Ya Oke Itu dia Coba bahasa Jawanya disini aja apa Neng kini wain Coba Neng kini wain